Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di MSH channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membackup situs wordpress secara manual ataupun secara otomatis menggunakan plugin. Di tutorial kali ini kita akan menggunakan plugin yang bernama Updraft Plus. Oleh karena itu silahkan di install dulu pluginnya. Caranya pergi ke menu plugin, kemudian cari plugin yang bernama Updraft Plus. Kemudian klik install, jika sudah terinstall klik aktifkan. Oke aturnya kita sembunyikan saja agar tidak mengganggu, sekarang klik pengaturan. Jika halamannya sudah terbuka, klik tab pengaturan, kemudian scroll ke bawah. Di sini Anda dapat menemukan berbagai aplikasi untuk menyimpan file-file yang sudah di backup pada webpress Anda. Tinggal Anda pilih salah satunya. Di sini saya akan memilih Dropbox karena saya akan menyimpan file-file hasil backup situs wordpress saya ke Dropbox. Klik Dropbox, kemudian scroll ke bawah. Klik simpan perubahan. Jika sudah, maka akan ada notifikasi untuk mengautentikasikan akun Dropbox kita dengan plugin ini. Agar nantinya plugin ini bisa menyimpan hasil backupnya ke akun Dropbox kita. Klik link ini, dan Anda akan diarahkan ke website Dropbox untuk mengautentikasikan pluginnya. Jika Anda belum login, mungkin Anda disuruh login dulu ke akun Dropbox Anda. Jika sudah, klik bolehkan. Sekarang Anda akan diarahkan ke website of the close-nya untuk menyelesaikan autentikasinya. Klik complete setup. Oke, sekarang Anda akan diarahkan kembali ke halaman pengaturan plugin tadi. Dan Anda bisa melihat di sini ada notifikasi yang menyatakan bahwa akun Dropbox saya telah berhasil tersambung ke plugin ini. Sekarang kita akan mencoba untuk membackup situs kita secara manual menggunakan plugin ini. Caranya pergi ke tab cadangkan atau kembalikan. Kemudian klik cadangkan sekarang. Sekarang akan muncul pop-up yang memberikan kita pilihan apa saja yang akan disertakan ataupun yang tidak disertakan dalam hasil backupnya. Anda bisa men-check atau un-check pilihannya sesuai kebutuhan Anda. Jika sudah, klik cadangkan sekarang. Sekarang tunggu beberapa menit saja tergantung berapa besarnya ukuran situs website Anda dan backupnya akan selesai insya Allah. Jika sudah, Anda bisa melihat hasil backupnya di paling bawah halaman di bawah tulisan Exciting Backup. Sekarang kita akan mencoba membackup situs kita secara otomatis agar kita tidak perlu secara manual mengklik cadangkan sekarang seperti cara yang tadi. Tapi plugin ini yang akan membackup situs kita secara otomatis setiap sekian hari atau sekian minggu sesuai yang telah kita tentukan di pengaturan. Untuk mengaturnya, pergi ke tab pengaturan, kemudian di bagian file backup schedule, Anda bisa memilih setiap berapa kali file-file website Anda akan di backup secara otomatis. Di sini saya memilih agar file-filenya di backup secara otomatis setiap satu minggu. Dan di sampingnya, Anda bisa mengatur berapa maksimal file backup yang akan disimpan di akun Dropbox Anda. Di sini saya akan mengatur tiga agar maksimal ada tiga hasil backup terakhir file situs saya yang akan disimpan di akun Dropbox saya. Sekarang di bawahnya di bagian database backup schedule, Anda bisa memilih setiap berapa kali database-database website Anda akan di backup secara otomatis. Di sini saya akan memilih agar database-databasenya di backup secara otomatis setiap satu minggu. Dan di sampingnya, Anda bisa mengatur berapa maksimal hasil database backup yang akan disimpan di akun Dropbox Anda. Di sini saya akan mengatur tiga seperti tadi agar maksimal ada tiga hasil backup database terakhir situs saya yang akan disimpan di akun Dropbox saya. Jika sudah, scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Oke, sampai di sini saja tutorial kita kali ini. Jika kalian menemukan error atau memiliki pertanyaan tentang tutorial kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton tutorial kali ini dan jangan lupa like video ini jika menurut Anda bermanfaat. Dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tutorial-tutorial website lainnya.